Hai 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 apa Kak saya kadang sepeda galeri ya Hai Ayo 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 Perubahan sekarang Dalam masyarakat Kenapa kamu lihat anak sekarang atau generasi sekarang baru itu tidak memahami kebudayaannya sendiri Yang kedua ini apa lagi Yang Ipin U Ipin UB Ini untuk anak-anak Ini Selalu datang rakyat Ladusing Pokoknya Ladusing itu Kalau sifat selesai membunuh musuh Menelesaikan musuh baru dulu si Ladusing Sekarang muncul lagi Burka Avengers Karena yang beruka Untuk 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 Ini untuk anak-anak Perubahannya Pernah Untuk ini Ini Sebenarnya untuk ini ya Sebenarnya Ini Bagaimana kamu lihat Sisa Padahal Mandelang Dan sisa Dan perangnya sih Dukati 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 kemudian di rumahnya semuanya serba sentuh tahu sentuh serba cukai dispenser HP laptop semuanya sekarang kan serba apa namanya serba dengan terjunjung ini lagi pernah nonton ini kumpul hastel tip donati beli itu karena kenapa kumpul hastel dan anda kan tidak pernah sangka kalau itu merusak atau memberikan imajinasi tentang pengaruh agama muda jadi Agenologi itu ingin merespon hal-hal seperti ini ingin merespon hal-hal seperti ini kemudian ini film Korea putih cantik cantik sama dengan pemutih makanya ibu-ibu kita di rumah adik-adik semuanya beli kemudian ini apa ini anak-anak di anak-anak di dalam film-film dari India masuk ke kita merubah ini jadi apa yang tadinya saling kenal menjadi saling tidak gak karena yang saling tadi silaturahmi lihat isi rumah kayak dulu diskensi baru break ikan pregnancy kalau dari TV metal TV box jadi LCD break dan DVD gantung lebih tinggi ini terjadi deh sekarang gara-gara jajet tanah gara-gara HP tapi yang tadinya duduk dibawah cari saling mencari kudu kita kudu-kudu tahu kan kudu-kudu karena baca dengan bidu-kudu yang bisa kudu-kudu cari kudu-kudu jadi yang paling saya yang paling atas karena kudu-kudu tapi karena ada ini nggak bisa lagi semuanya nggak ketemu ini oke sibuk menjawabkan di Facebook sibuk video video call halo say ya sayang disini sayo disana saya tahu gitu ada yang berbadi-badi nikah kayak kalian bilang pagi dong apa kabar pi gitu kan wah dikubah ini saya bilang apa kita mau lihat adanya perubahan dalam masyarakat yang tadinya idea saling bersatu saling berlupakan atau lupakan dari kelihatan di lapisan daripada campur pagi ke lupakan yuk ini tidak saling kenal lagi nih bukan hanya orang tuanya tetapi juga ada anak anak-anak mulai melihat Satria baru Yamaha Dime Ode Minder kita tahu minder ya hanya percaya nih tidak percaya aja nih ike-ike pulau akhirnya apa masuk satu lagi S2 apa S2 sabu-sabu jadi semua S2 masuk ke sini ini ini jadi rusak semua ini dia rusak semua dan ketika dia ke pasar nggak ada uang kenapa dia tidak melakukan proses hari hari karna hidupnya ini menjadi rusak akhirnya pasar menjadi pasar S2 pasar sabu-sabu pasar untuk beli gan ini melakukan yang kemana nggak di sini melakukan yang di mereka yang gajah sebuah-sebuah ada melakukannya mana binggu binggu ngapain ada yang gede-gede biskotik duke perubahan dalam masyarakat yang begitu terjadi tanpa kita sadari sehingga teknologi itu ingin mengembalikan lagi nilai-nilai yang sudah terjerah terjerah pun dalam masyarakat kemudian ini lagi nah ini penting ini penting tau gak apa bener-bener ini dong tau gak yang apain ini ini terjadi di Jepang namanya adalah Hikikomori Hikikomori seorang anak duduk di dalam rumah tidak keluar-keluar bertahun-tahun tahun-tahun dia memiliki teman hanya di dunia maya ini fakta ini saya mau cerita kenapa kemudian teknologi itu ingin memahami masalah seperti ini ini jadi dia gak pernah keluar dari rumahnya ketika gak keluar dari rumah dia menjadi terisola isolasi bukan isolasi oleh orang tua oleh masyarakat tapi terisolasi oleh teknologi teknologi ini gak hanya dipilih mungkin di antara anda sudah ada yang kena ini kalau anda sudah mabuk game online tau game online ya judi online kemudian mabuk dengan whatsapp whatsapp apalagi grup sekarang whatsapp wasib wasu gak tau gak salahnya banyak sekali itu kan gak ketua gak keluar lagi dan dia bisa main game berbulan-bulan dan akhirnya tidak bisa bertemu dengan orang lain beberapa mahasiswa di darussalam sudah kena sindromi akhirnya apa sekolah dan kuliahnya gak selesai nah ini persoalan ya persoalan dalam masyarakat dan kemudian kita ingin membangkitkan kembali bagaimana memasukkan kembali nilai-nilai ini dalam masyarakat terutama pada generasi seperti anda ini jadi berbicara berkata berbicara relati ketika kena berbicara berbicara kadang berbicara 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 Jadi, ini acenologi ini ingin mencoba mengisi ini kepada Anda Kalau tidak, nanti akan terjadi proses ini Pengurusakan di mana nanti Ini, kalau masyarakat kita Dia akan terjadi, begini nanti terjadi Apa ini? Tidak saling kenal lagi Dan tidak saling merasa memiliki Lagi nge-nge-nge Apa ini? Ada kepopulana Pak Giga Gitu Karena apa? Diukur perkawanannya sejauh mana dia diukur dalam dunia maya Diukur perkawanannya sejauh mana apa yang dia pakai Nah, ini yang terjadi dalam masyarakat kita Nah, ini lagi Tentang kenalnya, yang Kung Fu Kung Fu Nah, ini dia Pernah dengar? Pernah? Pernah? Han Rok Han Rok Han Rok Han Rok Kemudian Han Han Ju Di antara tiga itu, mana anda lebih paham? Han Ju Han Ju Han Rok Han Rok Han Rok Ya apa itu, lebih baik Han Rok? Han Rok Han Rok Han Rok Han Rok Han Rok Kalau Han Rok Han Rok Itu ilmu-ilmu kakek kita Yang itu tidak bisa kita pikirkan secara akal Hanya Bekdu, Bangindu, Han Rok Kenanya Berlampung Jadi kita mencoba memahami secara akal tidak bisa Han Ge Itu adalah secara kebudayaan Kebudayaan Hanya Yang ketiga Han Jir Han Jir itu Aga Agama Ini basisnya Jadi Han Rok Diambil dalam masyarakat Oleh tadi Belum-belum tadi itu Han Ge Juga tidak pernah Diajari Di sekolah Ada pelajaran beli Aceh di sekolah Dan ini Tak ada bulu Morah dan lokal Bukan Bahkan Ada dajarin di sekolah Ada Kekarang bapak, ada Han Rok Wan Jir Rumah Film Matabunong 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 ya Depit dari rumah Ya filmnya Jir Benjur Hai ini dia pulang ke rumah tadi belakangnya itu dengan berbagai ini dimensinya kemudian hancur itu apalagi diajarkan di sekolah-sekolah tetapi hanya tidak diajarkan lagi enggak pernah diajarkan dan tidak pernah di mulut ada-mulut ada masa-masa aja ya tapi kan cuma dua-dua jam saja ya tapi ada di dajarkan bagaimana bertutur bahasa Aceh ada bagaimana cara pagi dalam bahasa Aceh ada dalam bahasa Aceh ada bagaimana cara penggahabat dalam bahasa Aceh nah Hai mafi tidak ada lagi bagaimana cara bicara dengan guru bagaimana cara penggahabat dengan dalam pendekopi bagaimana cara jak ikurung ada begitu ada daslah tapi yang kayak orang Aceh ada tidak ada bagaimana cara berpikir orang Aceh cara semikir orang Aceh ini Pak di Aceh itu kalau tiga hal ini hilang dalam masyarakat tiga hal ini hilang dalam masyarakat ini maka masyarakat enggak ngerti dia menjadi hati menjadi zon supi kenapa nilai ke Aceh anda ada kemudian dia agama tidak paham budaya tidak percaya tidak percaya apa itu kebudayaan kebudayaan Soalnya dari Amerika Soalnya dari Amerika Soalnya dari Amerika Loh Loh dari Amerika Loh dari Amerika Loh terlalu Loh terlalu Ini Kita antar Link 2 Namaku siapa? Rizal 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 berlepok jodoh Di daerah Mahe Eh Gak marah di luar kampung Aku dapat di luar kampung Aku gak perlu Kita antar dia ke Mahe Berlepok Paranila Ini contoh Contoh tentang tadi Budaya Biasa Biasaan Betulkah kebiasaan? Kan ada Antalindo Ada Saya orang canggih modern Antalindo kan ada bawaan ya? Sudah Karena Bang Rizal ini orang modern Kita ganti bawaannya semua Biasanya orang Bawa apa? Bawa 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 semua dengan donat makanannya jadi bahwa ini kita berganti donat sama KFC sama Diterima atau tidak di mahir? Tidak. Tidak, mereka tidak pernah mempunuhi kamu masak pijat mesej dan bawa tu. Pertanyaan, mereka berpunuh, mereka berpunuh, mereka berpunuh, mereka berpunuh, mereka berpunuh. Mereka berpunuh, mereka berpunuh, mereka berpunuh, mereka berpunuh. diterima gak? diterima mau diterima atau potong dari kita gak? diterima gak? biasanya orang Aceh bawa ke boku kan nah ini kamu gak namanya boku boku mau diterima gak? gak mau diterima nyok gajin pak udah bisa pergi sungai kayak gajin dong pokoknya bahasa inggris sih kayak gajin ngomong kamu bakindaduka dan diterima yang kamu ngerima lewat dodong silahkan ulang ke darah mongong tapi yang anak kamu ngerima karena apa? itu bukan dari sistem berpikir orang orang Aceh ini dari kebudayaan bukan dari cara semikir meng Acehnya menyojak lintu yang bawa anji gak bisa diganti diganti ini namanya kebudayaan memiliki satu kerangka berpikir yang kedua apa? yang menyok kuingnya mandu bagi kamu nama mana jadi apa? kebudayaan itu memiliki mana disamping mana kemudian membawa pesan-pesan simbol simbol ya simbol ya simbol orang pesantin betul ya? ngeri mana? manjian manjiannya gitu ya itu disitu kalau perempuan selah selalu pakai jebak pekunan berahnya mana itu kan? itu beneran beneran bener ya? itu apa? simbol kenapa? siapa yang pakai baju berah jebak berah satu dua orang itu adalah orang yang dihukum dihukum dihukumkan apa? membawa pesan simbol padahal kan tembak penanggara kan biasa pergi ke Pasar Aceh itu orang indah nah tetapi di usi umadria dan Cici yang lain dia harus pakai jebak merah yang menurut laki-laki saya enggak kotak enggak 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 kotak kotak saya umad untung masih ada rambut botak enggak masalah enggak ada masalah biasa saja anak saya sudah lima istri baru saja satu biasa umadnya rambut tetapi begitu di usi umadria atau di pesan remode itu botak dicukur tandanya apa? dihukum ini dia namanya kebudayaan memiliki makna simbol 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 saya yang botak dia saat-saat berkini saya ini pake bota pake bota it's okay tapi begitu di jalan yang mata teman gimana? asal padahal mata vio selasa vio vio drafuri hmm pan batok batok dari bahasa arah bataka libatiku botak pun jadi punya makna simbol simbol jadi kebudayaan itu apa? punya makna simbol punya kerangka berpikir jadi kalau masyarakat ini sudah berubah maka dia tidak mau lagi mempikirkan dia bersifat ini anaknya tidak lagi mempikirkan kenapa? yaaah tanyo kebudapikita pahunan diputroi drigedri drogo ini masyarakat masyarakat dan dalam masyarakat seperti ini ini tidak ada lagi apalagi handrof gak ngerti deng generasi anda generasi saya juga tidak paham ada orang luar luar orang luar luar ini di mbak miliar Hai Mbakku dan Pak U Poh U Geput dimana Jarno akan mener Hai Poh U Yuk Yuk kita tahu Keputu apaan Pak U Kan dan berkumpul Aslampaiu Asli Pusilakun Hancurah Hancurah Tapi ini Keputu yang memulai 10 tahun lebih nya ngomong Jadi apa? Ya Pung Yodha Dua penonton! kita tidak selalu mengalami karena ilmu kita ilmu yang usia pertanian tapi orang Tuhan itu tidak matauro pacang nyong popadu maka matauro dikno dan dikno barujud ta ta gebu bismillah gebu bismillah nyong dan juga hacak buku nyong belujud berjurah benafok benafok benafak benafak orang Tuhan, kenapa dia masih menggunakan paradigma tadi cara berpikir kan anggro kalau kita mana? kan anggro bukan anggro kan anggro kan anggro tidak akan ada umur buah ini deh ilmu yang itu kita tidak punya ilmu itu sekarang karena kita semuanya berbasiskan rasional itu bahasa inggrisnya kemudian contoh yang lain apa contoh yang lain pernah lihat orang pulang dari laut pernah kakek-kakek kita dulu hasil penelitian saya itu sama sekali tidak pakai ilmu pakai GPS saya tadi kesini pakai GPS Pak begitu dibilang SMPL1 Ibrahim terkan terus di GPS lewat situ 9 jam 9 lewat 4 sampai di tempat tidak setuju tadi saya duduk sana sebentar di SMPL1 saya persiapkan diri dapat lakses pakai kakek-kakek pakai GPS supaya enggak ya nyasa tapi orang tua dulu enggak ini pakai kalau orang tua-tua yang berlaku tapi yang bati-bati layanan itu enggak bagaimana cara? kamu? kamu? bagaimana cara? kamu? 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 kamu tidak tahu, karena di tengah lauk semuanya jadi di pulang semua kamu? kita di langit kemudian kamu kalah pucuk kemudian kemudian kamu kadang-kadang tidak melakukan hal-hal yang di luar batas ke arah kealaman kibat batas kealaman menyebutkan alam dirimu Tuhan Hegel Tuhan Hegel Tuhan Hegel Tuhan Hegel memang Tuhan Hegel bye maka kemudian maaf maaf tidak seperti ini tidak berapa sudah Ya, pokoknya begitu lah, saya bilang Langsung, tempat yang nanti, kalau sudah nyanyi, kita minta tempat yang ber... Betul. Jangan sembarang. Sembarang. Biasa apa kalau, ya, Bang? Mereka punya nanggung. Kenapa? Karena, 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 benar-benar, itu, ini, 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 kata-kata kamera kita. Kan jatuhi. Akan. Akan. Pertanyaan sederhana, kenapa? Dia, uang hajat, tidak pada tempat, tempatnya, ada makhluk lain di situ. Itu, maaf, ilmu-ilmuhan. Halo. Namanya siapa? Muhammad. Apa lagi? Reza. Reza Luara. Reza Luara. Bagus namanya. Ri. Riwo. Ya. Itu, ilmu-ri. Ya. Gaya, namanya, Umar, bagus. Umarin. Ya. Menurut. Reza Luara. Berarti, R. U. R. 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 Belum? 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 Bintang apa? Tegitarius Dengan Muharrab? Pulung? Jadi orang Acik itu ada namanya Ibu Tra Peraja begitu lejek Namanya siapa? Binda Binda Umar Binda Cocok Itu cipu pengenai Yang kedua nilusici tabunan Sandi Nah yuk coba Umara, Raksa, Sandi Cocok A sama I Nah kan ikan Hai Mileron Gak, gak tau kan ilmu-ilmu apa yang namanya? Itu namanya ilmu Pra Praja Praja namanya praja Ilmu-ilmu orang ketua aja Yang begitu jangan sanggup kita rasional Rasional Ini tidak akan kita lalu kita kupas Jadi saya pikir itu dulu Sebagai mempahami Kalau ada pertanyaan silahkan Saya juga habis ini mau ke Balik ke bagian Ya silahkan mau ada pertanyaan Ada? Tidak ada? Lem darkant Ada adik-adik ke apa? Tidak ada? Tidak ada? Ada yang bertanya Pas Siapa yang bertanya Saya kasih hadiah Ada pertanyaan 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 Jadi Pertanyaan Ada pertanyaan Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya landai saya dari ruang 4 Misalnya kan di Aceh berinya sangat kuat Suatu desa ingin bersenangan Tapi mempelai wanitanya berbeda berdaya dengan mempelai pria Bagaimana cara kita mendengakinya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan bagaimana Budaya Misalnya kan si prianya dari Aceh Wanitanya dari Jawa kan beda budayanya Itu ada teori namanya dia Dialog kebudayaan Dialog kebudayaan Adalah Dia Bisa menyesuaikan Bernegosia Bernegosiasi 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 yang Tidak Melebihi dari Hancur Gini Kalau Negosiasi itu Menyalahi dan membawa Seseorang Dapatnya kemustrikan Maka Itu tidak boleh Tetapi Bisa menegosiasi Pada Nilai-nilai Kebudayaan Yang ada Di antara dua Kubu ini Tanya Fondasi Budaya Jawa Contohnya ya Fondasi Budaya Jawa itu Melihat Seseorang Dari Sisi Status Dan Berhubungannya Dengan masyarakat Di Aceh Juga ada Seperti itu Dan Biasanya Dalam Peribadatan Itu jarang sekali Terjadi Bentro Kebudayaan Kecuali Beda Aliran Namun Dalam Persoalan Dari Kakak Bangan ya Bentro Tapi dalam Kebudayaan Biasanya Itu bisa Dinegosiasikan Contoh saya Saya ketika Sampai di Jawa Di Jawa Tahun 96 Saya di Jawa 96 Saya di Jawa Itu Begitu Sampai Di sana Saya Shok 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 Di Jawa Dengan Kebudayaan Saya Berbeda Di Jawa Kalau Dimarahin 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 Itu Tidak boleh Natang-matang Dianggap Kurang aja Menang Nunggu Drone Nunggu Drone eb Cold Dwan Dwan Bukala Itu Meenang Dia Azr Semalitnya Ketika dimarahin Ya Hak Aku Bukan Katanya Katanya Menang Kenapa Dro Throughout heal wildly I seine Tang how Tan ở satu lagi contohnya di Jawa makna sayur itu jangan sayur bahasa Jawa jangan jadi ketika sampai disana dikirain Niki jangan Niki sambal karena dia tak ngerti bahasa Jawa ini kenapa yang sayur tidak boleh dimakan dan makannya harus sama paham maksudnya dikirain Niki sambal ini sayur pada harga-harga tapi kata-kata di pembayaran yang akan nyampung ya ini nggak paham banyak seperti itu di Malaysia di Malaysia kata menjemput menjemput di Malaysia menjemput itu mengundang Ustaz Muzani makan di rumah saya jemput mengundang itu atau Ustaz Muzani begitu sampai di bandara saya jemput ke rumah saya ya Hai maka itu padahal yang ada Malaysia inginkan gitu saya jemput ke rumah saya itu kalau orang Malaysia jemput mengundang tapi kalau orang lain menjemput Ustaz Muzani nanti hari malam jam malam saya jemput makan di rumah saya Hai ngomong-ngomong ini kau mau ya ya rumah lagi jemput Malaysia pun jemput Indonesia punya jemput Malaysia eh jangan jemput Malaysia aja pergi terus jam 8 malam harus pergi tapi kalau jemput Malaysia Indonesia Indonesia tunggu di rumah dan bisa saya jemput saya ambil bawa rumah saya ini dia persoalan terkadang perbedaan kebudayaan itu ada dalam bahan-bahasa dan dalam bertutur kata dan kebudayaan sering itu kalau orang Jawa nih orang Jawa nih nih ini kan dalamnya timnya tangannya begini tangannya orang Jawa Saya mungkin terus sampai di sini shock pertama, kadang-kadang di Jawa saya Benar-benar, benar-benar Bisa tidak boleh begini, harus Nanti begini lupa Ini dia, perbedaan kebudaya Kebudaya akan Harus begini Orang Aceh Kalau ngomong menghenti-henti Itu menghenti-henti orang Aceh Itu mungkin Lu, baru-baru-baru di Malaysia Baru-baru Lalu Tengok Tengok Tengoknya Hanya baru-baru-baru di Singapura Pada tinggal bapak-wajit Hanya tinggal bapak-wajit Lalu Tengoknya Malaysia Ke Hongkong Tengok Tengok Semua Dalam Pertama Tengok 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 Ketulah cek aja, Eh, lu mau rontak? Bagaimana pada Sony? Olytron Eh, mau hidup? Ketulah cek aja, Eh, kata mau hidup? Itu anak, baru kredit Tapi kan nas Kredit sama enggak Kalau? Pernah hidup? Nah Drodon Dari nama Satu orang Aceh? Oke, nanti akan saya akan saya konklusikan ya Ketulah kamu tadi Di Jawa, Orang enggak sombong Jadi, Cerita sama ada seorang progres, cerita sama saya Ada orang Jawa Apa namanya? Anaknya sudah sukses Sukses anaknya Udah kaya raya di Jogja Di Jakarta, ya di Jogja Dia bilangnya apa? Saya susah sekali kisah Kenapa mbak? Apa-apa saya kerjakan sendiri Nyampu sendiri Semua sendiri di rumah Enggak ada yang bantu mbak Enggak ada Nopo mbak Enggak ada Enggak, anak saya disana Sekarang jadi Menteri Mulai Mulai halus, tapi sombong Mulai namput gak? Enggak ada Enggak ada yang kasut Tapi kalau aja gak? Panik Nah, ini ke Pak Luta Mulai namput Mulai namput Bau-bau Ke Jawa Kenapa mbak? Tak tahu Enggak sibuk sekali Sibuk sekali Sibuk apa mbak? Mbak Lutuhan Siapa? Sibuk apa mbak? Enggak Jadi Menteri Pendidikan Ini dia kebudaya Kebudaya Tetapi yang kita ambil Apa dalam dialog itu Saling mutul Apa mutul? Saling memahami Dan biasanya Ketika orang Jawa Laki-laki Pindah ke dalam Aceh Dia harus ikut sistem ini deh Misalnya kamu nanti punya calon orang Jawa Tengah Kamu orang Jawa bukan? Jawa apa mbak? Jawa Timur Nengji Hah? Jawa ini Nengji Gak bisa Gak bisa Laki-lakinya orang Mau nikah sama orang Jawa Atau nikah sama orang Aceh? Kamu mau nikah sama orang Jawa Mau nikah sama orang Jawa Mau nikah sama orang Aceh? Jawa 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 Waduh Waduh Dari Jawa Jelis 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 Jadi ketika dia orang dari Jawa Masuk ke sini Dia harus menyesuaikan seperti ini deh Menyesuaikan adat kebudayaan Dalam komunitas ini Begitu juga sebaliknya ketika saya di Jawa Saya akan ikut Budaya Jawa Mengikuti sejauh Itu tidak melanggar Akhidat saya Itu dia negosiasinya Dan ketika sampai disini Orang aja yang baru Kawin itu harus kesini Menasak Harus kemana? Menasak Dan ketika dia sudah sampai ke penasak Maka dia bisa berkumpul Dengan berbagai elemen masyarakat Gitu Jadi harus ada di negosiasi Dan dia dialog Ada lagi yang kedua Tapi lagi Oke silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Dalam kebiasaan orang Aceh Diketahui Banyak muncul tahayul-tahayul yang tersebar Yang masih dipercayai dan disampaikan kepada keturunan selanjutnya Hingga muncul perdebatan Antara konsep tahayul yang diturunkan oleh orang dulu dengan konsep ahli fikir Yang menyebutkan bahwa belum diketahui kebenaran terhadap tahayul orang Aceh tersebut Bagaimana Aceh teknologi menenggapi dan menyelesaikan perkara tersebut Dan kemudian Pada konsep hanaruk Apakah ada kaitannya dengan makhluk lain karena kepercayaan dan apakah berkaitan dengan akidat dan bagaimana hubungan Dan bagaimana hubungan Hubungan antara konsep hanaruk tersebut dengan konsep akidat menurut padara Islam Terima kasih Yang pertama sudah ada jawabannya Sudah ada jawabannya Jadi 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 Sebenarnya dalam masyarakat Aceh Dia ada namanya Timang Tahu Timang? Sejajar Sejajar Timang Timang itu adalah Sejajar Hubungan antara Sesama Manusia Kemudian Timang Hubungan dengan alam Dan Timang Sejajar juga Dan gak akan mendekat lagi Dengan pemilihan Alam Jadi Ini konsep Timang Ada disini Allah Kan harus seimbang Sekarang begini Saya tanya Di Indraburi Masih ada Kandurita Masih Masih ada Masih Masih banyak ya Semua Itu Apa namanya Orang datang ke sana Dan ketika Ada Kenduri Blam Kenapa Kenapa Kita sering mengatakan Itu tahayul Atau sesuatu yang Berhubungan dengan Mistik Kenduri Blam ini Adalah Pekerjaan Simboli Orang Aceh Bergeberi Di Potala Di Boracai Bung Potala Ini bahasa Orang Aceh Potala Atau Geberi Rezek Rezeki Dia Simbolnya Apa Terima 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 Bagaimana Bagaimana Konsep Orang Aceh Dari Dulu Kemudian Ada yang Bisa Dipertahankan Ada Jirga Yang Sudah Hilang Maka Inilah Yang Padu Kita Sermati Bagi Bagi Adik Minerasi Depan Akan Memiliki Jati Diri Yaitu Orang Aceh Meskipun Kita Pergi Keluar Bayang Bapak Yang Yang Telah Menjelajahi Dunia Beri Ke Negeri Orang Tapi Ke Aceh Hanya Tidak Hilang Itulah Yang Harus Kita Pertahankan Meskipun Kita Sekolah Di Luar Kemana Pun Kita Pergi Ya Diri Orang Aceh Harus Ada Di Dalam Diri Orang Aceh Ya Terima kasih Alhamdulillah Pak Yang 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 Yang